Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nopal dan hari ini aku bakal ngasih tau ke kalian 6 mob paling berguna di minecraft dan seperti biasa, ini menurut aku atau pendapat aku kalau kalian gak setuju, itu terserah kalian itu hak kalian cuy dan ya, mungkin langsung aja kita ke videonya cuy oke, nomor 6 ada sapi kenapa aku bilang sapi ini lumayan berguna? karena di awal survival kita membutuhkan dagingnya dagingnya itu bisa kita buat ini cuy, buat makan lah daging bisa kita buat makan dan kalau gak salah, dagingnya itu yang paling kenyang ya ya kalau gak salah sih dan juga kita juga membutuhkan susunya, susunya itu bisa menetralkan racun jadi ya lumayan berguna, kalau misalnya kita diserangut atau apapun itu oke, nomor 5 adalah domba kenapa aku bilang domba ini lumayan berguna? karena di awal survival kita membutuhkan wallnya dan juga dagingnya dagingnya itu lumayan bikin kenyang dan juga wallnya itu cuy, bisa kita buat jadi tempat tidur dan itu yang paling berguna di awal survival oke, selanjutnya adalah mob yang bernama strider kenapa aku bilang strider ini lumayan berguna? karena strider ini bisa mengangkat kita di atas lapah jadi kita bisa menjelajahi nether kemanapun dengan strider ini yang kita butuhkan hanyalah saddle dan juga warped pengus on a stick ya itu dia jadi kita bisa naikin strider pasang saddle terus klik kanan di atasnya dan ya kita bisa ini mengendarainya jadi dengan ini kita bisa lebih mudah menjelajahi nether cuy jadi ya ini lumayan berguna sih oke, selanjutnya ada mob yang bernama piglin kenapa aku bilang mob ini lumayan berguna? karena dengan mob ini kita bisa barter barang yaitu dengan emas dan dengan item yang dia kasih ntar dia bakal ngelempar itemnya ayo mana? wuh lumayan apa sih dian? terkadang item yang dia lempar itu terkadang bagus dan terkadang sampah cuy jadi ya oke, spectral arrow dan dia juga bisa memberikan kita ender pearl ya jadi ya mob ini lumayan berguna sih menurut aku oke, mob selanjutnya adalah villager iya villager itu lumayan berguna cuy soalnya, ntar yang ini gak berguna ini pengangguran parah kau dasar makhluk pengangguran oke, jadi villager itu lumayan berguna tapi untuk yang punya pekerjaan aja cuy kayak ini kenapa aku bilang ini lumayan berguna? karena kita bisa barter barang kita bisa barter ini with 20 wheat kita bisa barter dengan 20 wheat kita bisa barter dengan 1 emerald dan juga kita bisa banyak menukar barang dengan ini ya kita bisa menukar jadi panah kita bisa menukar banyak lah pokoknya jadi ya villager ini lumayan berguna sih menurut aku oke, yang pertama ada mob yang bernama musrum kenapa aku bilang ini sangat berguna? karena dalam 1 mob ini kita bisa mendapatkan 3 manfaat dan manfaat itu sangat berguna yang pertama kita bisa mendapatkan dagingnya dagingnya bisa kita ambil dan kita makan yang kedua kita bisa mengambil susunya susunya itu bisa kita ambil dan kita jadi jadikan penetral racun ya, kalau sana yang kita diseranguit kita bisa minum susu ini dan yang ketiga ini kita bisa menjadikannya kita bisa menjadikannya sumber makanan terbatas ya, kalau kita mempunyai bowl artinya mangkok kita bisa klik kanan dan kita bakal mendapatkan musrum stew ya, jadi kita bisa mendapatkan makanan yang gak terbatas dari makhluk ini ya kita tinggal klik kanan aja dan boom ya, kita bisa mendapatkan ini sebanyak mungkin sebanyak mangkok yang kita punya jadi ya, mob ini sangat berguna menurut aku sih oke, jadi ya mungkin sekini aja dulu untuk video kali ini dan bye-bye